Intro Hai gengs, aku Delta Gonzales dan kita ketemu ya Ketemu lagi di Tribun News Podcast ya Untuk kali ini kembali lagi kita ngomongin soal cinta Dan gak akan ada habisnya kalau kita ngomongin mantan Ini berlaku buat kalian yang punya mantan Kalau belum punya mantan, segeralah cari mantan So, kali ini gak cuman mantan biasa Karena aku akan sharing Apa aja sih arti kalau kita ketemu sama mantan Nah bener kan, ini buat kalian yang sudah punya mantan Kalau yang belum, ya gak tau mantan apa Tapi ini dalam konteks mantan pacar ya Jadi, arti mimpi bertemu mantan kekasih itu Gak melulu soal yang indah-indah dan juga gak melulu soal yang sedih-sedih Jadi disini, menurut berbagai sumber ya Arti mimpi bertemu ex atau dia itu mempunyai pertanda untuk si pemimpi itu sendiri Pertanda baik atau pertanda buruk ya Bergantung dengan jalan cerita yang ada di mimpi itu ya So, arti mimpi bertemu mantan itu ternyata gak selamanya menandakan dia itu pengen balikan sama kamu Pasti kita langsung GR ya Kita baru aja putus, kita udah move on Terus, mantan nongol itu di mimpi kita Terus kita langsung GR Pasti dia masih suka sama aku Eh, tunggu dulu Gak cuma itu artinya, banyak ya Aku menyajikan ada lima aja disini Dan yang pertama Kalau kamu mimpi melihat sang mantan sedang menikah Nah, ini dia nih Artinya, seseorang yang pernah menjadi kekasihmu itu Kini telah hidup bahagia dengan orang lain, selain kamu Jadi, seiring berjalannya waktu, dia bisa melupakanmu Ini menandakan kamu juga harus melupakan dia ya Karena dia bisa lupa kamu, masa kamu gak bisa sih Jangan kalah dong Mantan itu udahlah, mantan buang aja Gak perlu diinget-inget karena itu masa lalu kamu Itu yang pertama Kalau yang kedua, mimpi bertemu dengan mantan lama Jadi, mungkin kamu punya banyak mantan nih Terus ada nih satu mantan yang itu ceritanya udah usang banget zaman dulu Dan bahkan kamu juga udah melupakan dia Eh, mendadak dia nongol di mimpi kamu Nah, arti mimpi yang satu ini Itu mungkin menandakan mantan kamu itu masih memiliki perasaan yang sayang Perasaan sayang ke kamu Gak tahu kamu juga masih sayang apa gak ke dia Tapi yang jelas dia masih sayang sama kamu Dan dia juga menyesal meninggalkan kamu So, dia menyadari kalau kisah cinta yang dia alami setelah putus dengan kamu itu Tidak lebih baik Kehidupannya itu tidak lebih baik Dan bahkan lebih buruk saat kalian masih pacaran Jadi, dia merasa menyesalnya itu di situ Pernah gak? Kalau aku pernah sih, jadi GR nih Yang ketiga, mimpi dijemput sang mantan Hmm, dalam waktu yang tidak lama ini Mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang yang baru Yang akan kamu cintai Nah, meskipun dalam mimpi ini kamu dijemput oleh sang mantan Namun artinya kamu akan menghadapinya dalam dunia nyata Itu berbalik artinya ya Jadi, tidak ada sama sekali hubungannya dengan sang mantan Justru kamu akan ketemu dengan orang baru Dan mungkin kamu akan mencintai, menyukai orang itu Terus, kalian akan memulai di lebaran baru itu Jadi, siap-siap aja nih yang mau dijemput sama mantan di mimpi ya Siap-siap ngeceknya maksudnya Next, kalau kamu ketemu sama mantan Mimpi ketemu sama mantan Dan mungkin kalian di situ ngobrol lama Atau bahkan kalian bernuskalgia lama gitu dalam mimpi ya Ini mendadakan bahwa Dia yang pernah menjadi kekasihmu itu Masih memenang perasaan kepadamu Hmm, siapa itu ya? Meski dia masih memiliki perasaan kepadamu Ingat, bukan berarti dia masih mau menjadi kekasihmu lagi Jadi, kayak ibaratnya nih ya gengs Gak sedikit orang yang sayang pada kita Yang cinta kepada kita Namun dia malah lebih memutuskan untuk tidak ingin hidup dengan kita Karena mungkin beberapa alasan dan beberapa hal yang Membuat dia, ah lebih baik, aku gak sama kamu Aku sayang, aku cinta sama kamu Tapi aku gak sama kamu itu kelihatannya kita tuh lebih baik Nah, itu dia tandanya Kalau kamu bernostalgia dengan sang mantan kamu dalam mimpi Untuk arti mimpi ketemu mantan yang terakhir adalah Kalau kamu melihat mantanmu sedang menangis Itu berarti Ada apa nih? Itu berarti Dalam dunia nyata ini Malah artinya justru berbalik 180 derajat So, mimpi itu ingin menyampaikan kepada kamu Bahwa seseorang yang pernah kamu cintai Yang pernah jadi kekasihmu itu Kini telah hidup bahagia bersama orang lain yang sudah menjadi kekasihnya Jadi, dia udah ketemu sama someone new Dan bukan melulu kamu lagi yang ada di pikirannya Jadi, entah apa alasannya Yang jelas, dia lebih bahagia Dan merasa lebih menyenangkan dengan kekasih barunya itu Dengan orang yang sekarang ini menjadi kekasihnya Dan dia merasa Ini better nih daripada kamu Wow! Ini menyakitkan ya Jadi, mantan itu nangis dalam mimpimu Nangis bahagia Karena gue udah gak sama lu aja sekarang Aduh, kasian banget ya kamu ya Oke, itu dia arti-arti mimpi Buat kamu yang punya mantan Yaudah, jangan sakitin mantan kamu Gak perlu benci sama mantan Yang jelas, kita menatap masa depan aja Yang lalu, biarlah berlalu Buat jadi pelajaran aja Gak perlu dipikirin Gak perlu benci Gak perlu juga dipelihara Cerita masa lalu itu Cukup tahu aja Dan letakkan aja di belakang Jangan dibawa-bawa ke depan Itu dia Dari aku Pesan dari aku Jangan pernah main-main sama mantan ya Kalau mau berteman Jangan berlebihan Karena nanti pasti ada pihak-pihak yang dirugikan Dan jangan pula balikan sama mantan Aku soalnya paling anti balikan sama mantan ya Oke, itu dia Tribunyus Podcast untuk kali ini Dan simak terus informasi unik lainnya di Spotify Aku Dahlaku Kales Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax